iya oke, satu, dua, tiga oke baik sahabat PurwakarTV, kita akan sejenak berbincang dengan mas Aji tim dari wisata tebing breksi oke, selamat siang mas Aji mas Aji, tolong ceritain tentang tebing breksi ini dibukanya sejak kapan terus ini emang dari alam atau seperti apa? ya, dulunya ini dibuka tahun 2015, tahun resminya diresmiin sama Gubernur kita Yogyakarta, Sri Sultan Amungguwono ke-10 itu, dulunya itu, ini kan tambang batu, tambang batu terus, dulunya mahasiswa itu pada ngecek, ngecek cari apa cari ini, apa batu ini sejenis batu apa gitu kan, ditemuinya sama mahasiswa itu terus, kan di, pada foto-foto di kebatuan itu terus, di share ke sosmed tau-taunya, selama beberapa hari itu bangunnya ramai, bangunnya ramai, nah sama warga sekitar nah, tambang ini diberhentiin, dikelolang jadi wisata nah, yang, yang tambang itu diganti sama warung kuliner gitu oh gitu ya biar, biar ekonomennya gak berhenti gitu tapi ini, cuma, sudah berjalan 3 tahun, tapi, bahwa khususnya agak lambat soalnya ini kan dibegang sama BUMDES oh iya, BUMDES ya tapi yang tambang batunya masih ada? masih ada, cuma, itu cuma memperbaiki, cuma memperbaiki tempatnya atau memperluas gitu dibikin, dibikin wisata ya? iya, dibikin wisata wisata alam jadinya ya itu tadi dari mahasiswa mana, kalau boleh tahu? mahasiswa, UNJ kata UNJ? iya UNJ Yogyakarta? iya, Yogyakarta terima kasih Mas Haji oke, selamat bertugas satu, dua itu tadi pemirsa Purwakarta TV kami sedang, sudah memuancarai Mas Haji iya, tangan ketiga ya satu, dua terima kasih 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 Sleman, Yogyakarta Kita akan naik ke puncak tebing Dan melihat situasi di sana Ini anak tangga menaiki tebing breksi Sleman, Yogyakarta Jawa Tengah Subhanallah Pemirsa Perwakarta TV Inilah puncak tebing breksi Terima kasih telah menonton! 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 dan juga naik beberapa anak tangga yang ada di bawah tebing brexit tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati